Sekarang belum jelasnya, kita coba praktek ya Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayu Bismillah Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekan Ingat, masuk kamar mandi, dua hari yang sangat penting Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri Sambil mengucapkan Ya Allah, aku berhitung kepadamu dari bermake godaan setan Baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan Yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan Ingat ya, banyak hal yang kotor Supaya tidak berlama-lama, fokus Kaki kiri, langkahkan masuk Kemudian doa yang tadi disampaikan Dan bersiap kita mencoba untuk mempraktekan Nah ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman Bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya Komplit dalam pengertian bahwa Di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini Semoga juga ada yang menggunakan gayu seperti ini Atau juga menggunakan shower seperti ini Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan Nanti kita bisa menggunakan secara bersamaan Baik yang pertama Penasaran praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi Maka kita mulai dengan mencuci lapak tangan terlebih dahulu Dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan pertama Karena kita akan mencoba menggunakan keran terlebih dahulu Maka ini kita kisah dulu ya embernya Jadi tidak kita coba tandahi di bawah dulu Supaya air yang diduga tidak bersihnya Itu tidak langsung masuk ke dalam Bagi yang ember atau bejana ya Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tandahi dengan air Jadi kita masuk dulu seperti ini teman-teman sekalian Nah seperti ini Dan kita ucapkan Bismillah dalam hati Seperti ini Seperti ini Tadi langsung sudah bersih Semua teman-teman sekalian Boleh kita matikan Lalu kita tandahi begini Supaya tidak terlampauannya Dan nanti air yang mengalir keluar Sehingga berlebihan ya Dan sangat tidak disukai berlebihan Baik Kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu Teman-teman sekalian Lalu siapkan sabun Ini sabun Sebelumnya sudah ada Siapkan sabunnya dulu Nah ini sabun penting Karena nanti di dalam kajitnya Itu nanti saat membasuhkan peraluan Itu tangan Setelah itu Dibasuh dulu menggunakan Tangan Dalam kajitnya Tangan Nah ini sebagai pengganti Dalam konteks tanang itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun Intinya mempersihkan proponan Seperti apa yang lain Yang merupakan dalam Tangan selama kemaluan Tadi sudah kita Tangan sudah kita lakuin Sudah kita bersihkan Selain itu Lebih baik Sampai jumpok seperti ini Yang lebih jumpok Mungkin kita bisa Dari bagian tubuh kita Bisa juga dikerawakan Dan mengakhir Sampai itu Diversihkan bagian kemaluan Jadi ambil air Dan mengersihkan Bagian kemaluan Dengan kaji Selama bagian ini Hadis Tadi yang Sumpah saya bantakan Hadis yang keduanya Karena untuk mempercepat Yang untuk mempercepat Terpatek Ini nanti setelah dibersihkan Ambil sabun Ya Ini sabun dihabun Cukupnya Kemudian Nah seperti ini Kita bisa Kemudian cucikan dulu Masukkan Kemudian baru kita Bila senang menggunakan air Seperti ini Ya Sudah selesai Seperti ini Sudah bersih Bagian kemaluan Lalu setelah itu Kita bersiap untuk Beruntuk Seperti wuntuknya Salat Jadi ini saya coba Singkapkan dulu Sampai lihat Sampai sini Supaya ini Bagian siku juga bisa Ada batas yang itu Ini ya Kita mulai wuntuk Seperti halnya wuntuk Untuk sholat Nah ini Sampai biasa ya Nah boleh Kalau mau mengingin lagi Ini kan sudah bersih Di tangan tadi ya Seperti ini Nah sekarang Selamat di kita Nah bismillah Sudah kita Relektifkan juga Selamat di kita Kita mulai ya Nah ini Kita bisa Dari kumpul-kumpul itu Sampai berkumpul Kemudian kita bisa Sampai berkumpul Seperti ini Cara pertama Saya Sampai berkumpul Bisa juga Kumpul-kumpulnya Seperti tadi Saya Memasihkan bagian Bagian giginya Untuk perlihatan Seperti Masalah Bisa Sampai berkumpul Seperti tadi Atau nanti Lalu bagian istimusannya Boleh Istimusak Istimusak itu Menghirup air ke hidung Boleh istimusak Dikeluarkan Nah dalam Suasana COVID Semacam ini Itu penting Karena nanti Resep-resep Virus itu Yang suka menemikir Di bagian hidung Sebelum masuk Ke laring Ke varing Lantas ke paru-paru Kita bergirung Semua itu ya Nah ini bisa Sintanya bisa dikeluarkan Dengan istimusak Menghirup air ke hidung Dan istimusak Dikeluarkan Seperti contohnya Ya Hidup Ya Sudah ya Baik Nah ini masalahnya sudah Kemudian seperti biasa Atau aja Nah teman-teman ya Ini yang saya contohkan Jadi ambil air Ini saya ambilkan Ini gak apa-apa Saya kaya ini Karena saya tak ada Di bawah ya Nah seperti ini Nah Begini Ini yang jempol ya Ke bagian belakang kelingnya Begini Lalu seperti ini Nah tadi sudah begini Ke bagian belakang Begini Nah yang terunjuk ke sini Untuk membersihkan bagian Ujung-ujung mata Lalu Yang ada jenggot Di list seperti ini Ya Baik Seperti biasa 2 sampai 3 kali Jadi boleh 2 kali Boleh 3 kali Menyempurnakan Saya contohkan Seperti itu saja ya Jadi Kemudian teman-teman Nah ini kalau biasanya Saya kalau gak pakai Ada di bawah Seperti di tempat di masjid Atau apa Ini dibuka Nanti bisa saya matikan dulu Ini Tuh Tangan sampai siku Seperti biasa Kanan dulu Selesai Ya Lalu setelah itu Biasa yang kirinya Ya Ini 2 kali Bisa 2 kali ya Selesai 3 kali Lalu setelah 2-3 kali Kiri Ya Nah seperti ini Ini juga sama Ya 2-3 kali 2-3 kali itu ambil lain lagi ya Kalau kita merasakan begini Gak masalah Setelah itu Bagi yang kepala Kita rasakan Ya dipusat Sini Di belakang Balikan kembali Boleh langsung Ketalingan begini Ya seperti ini Boleh Atau juga Bisa teman-teman lakukan Kalau dulu balik Kemudian ambil lain lagi Untuk teringat Nah bagian kaki Ini bisa kita lakukan sekarang Ya seperti biasa Untuk biasa Bagian kakinya Misalnya seperti ini Kita ambil begini ya Nah ini Ya Bersambil begini ya Jangan lupa 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 Begini Nah Bersambil lagi Oke Terus Kanan Adian di belakang kiri Ya dikumpulkan Seperti biasa Teman-teman lakukan Ya Yang kirinya Nah ini Nah ini Nah ini Kalau Bersambil Mau lakukan Hadis yang pertama Bisa yang kedua Ini gak dibasih dulu kaki Ya Setelah selesai tadi Ke kepala Ketelinga Jadi langsung Kemudian Melakukan Ke yang selanjutnya Apa itu Itu ambil air Seperti ini Ya Kita tumpahkan dulu sedikit Seperti ini Lalu diselah-selah Sini Sampai kita merasakan Poli-poli kepala itu Sudah mulai basah Ya Begini ya Nah Kita bisa ambil lagi Ini dihapkan lagi Gak apa-apa Nanti kita bisa Dari-ari Nah Seperti ini Seperti ini Kita ambil lagi Dengan perangkat ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah Setelah itu Cukup Bisa sekali Bisa dua kali ya Setelah itu Tadi Seperti ini Seperti ini Kemudian lagi Mengambil Air Seperti ini Dengan Dengan ini Dengan Kepalan Terbuka Seperti ini Antara kelapak Dengan kiri Disatukan Dini Kemudian Diserangkan kepalanya Kepala Kepala dulu Ratakan kepala Seperti ini Jadi bisa Jadi pakai Kelapak Kepala dulu Habiskan sedikit Sela-selah Kalau ini Menatakan Kalau bisa Menggunakan Ini juga Boleh Menatakan Selanjutnya Kita Contohkan Pas ini Dulu Sekarang Menyeluruh Jadi Atasnya Ini Tiga kali ya Jadi Contohkannya Ini Kita Boleh pakai Ganyung juga Untuk kepala Dulu Tadi kan Kepala Nah Baru Setelah itu Disiram Silam 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 Tiga Sampai Bagi Sampai Awas Silam Silam Terus Tatal nah ini tinggal begini aja, atau dipasang di atas seperti tadi nah ini, di atas seperti ini, kemudian sabun dan seterusnya kemudian selesai, teman-teman sekalian, ini sudah disambunin, dan rata semua nah kalau bagian pertama tadi, yang kakinya, belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat berpindah tempat itu begini, supaya tidak teraliri oleh hal yang tadi sudah kita basuhkan untuk tubuh kita sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak akan sempurna, itu ya, hikmahnya maka berpindah sedikit, kemudian kita mulai basuh kakinya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi, pada hadis yang pertama, boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam wudhu kita ambil, saya begini, lihat, basuhkan, nah seperti ini ya, begini, masuk kapis secara sempurna ya kan, seperti lagi, nah seperti ini, ya atau karena saat mandi tadikan sudah dibersih, gosok-gosok, bisa tidak begini, sudah bisa ya, begini bisa, nah seperti itu nah, cuma kalau kita ambil habis yang kedua, hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan kekaki, seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir tidak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita silam saja, selanjutnya, selesaikan, dan sudah selesai nah, karena sudah mandi besar, mandi besar itu menghilangkan hadis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudhu kembali walaupun ada yang berwudhu kembali, ya tidak, tidak bersalahkan juga tapi karena sudah selesai, kan tadi wudhu sudah, kemudian mandi juga sudah jadi tidak wudhu pun, ya tidak menjadi persoaran, tidak perlu wudhu lagi tinggal pakai handuk, ya, diselesaikan, dilapikan selamat menikmati